Hai kekuasaannya Menteri Keuangan itu terlalu kuat apalagi dibumbuin sebagai Menteri Keuangan terbaik ini itu ya kan katanya Pak Richard Ramli saya kira itu terbalik gitu ya punya Iwan terbaik itu dari mana misalnya lembaga aja lembaga apa enggak jelas itu ya saya menceritakan ada seorang Menteri Keuangan terus dinyatakan Menteri Keuangan terbagus lain itu pokoknya Menteri Keuangan lagi sibuk ngomong iya saja mereng bule gitu loh itu dinyatakan oleh satu ya lembaga atau majalah yang enggak jelas gitu loh majalah yang penting nanti gaungnya itu duramin terus gitu saya sekiannya tawar-menawarannya sudah lah dibayar rewanya gileng-geleng gila gue nggak butuh itu Menteri Keuangan terbagus gitu dia itu yang ditaikan sasaran kita Indonesia aja itu karena banyak keluar duit Malaysia Singapura nggak perlu begitu-begitu karena benerlah rupanya yang ini dijadikan itu terus digoreng terus dimauan terus karena rame gitu kan Waduh saya bilang cilaka ini terima kasih selamat menikmati Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saididu itu mengeluh mengenai arogansi SMI, ya kan Ibu Sri Sebetulnya saya teruskan saja susah membayangkan ya kalau Pak Mar'i, Pak Ali Wardana, Pak Sumarlin gitu ya mendengarkan statement-statement Ibu Sri itu tentu sedih sekali gitu karena dulu saja pernah, waktu Pak Ali, Pak Marlin juga pernah mengeluh ya kepada saya waktu itu di Hotel Borobudur begini, karena misalnya pernyataan jaman jahiliyah, waktu kebeneran kuhan itu jaman jahiliyah, jahiliyah, jahiliyah berat balik itu apa bener jaman Pak Ali, jaman ya Pak Mar'i, ya Pak Radius, ya Pak Marlin itu jaman jahiliyah berat balik ngomong jaman jahiliyah seolah-olah dia itu menjadi kayak nabinya yang memperbaiki Departemen Keuangan mengatakan juga zaman saya masuk Kementerian Keuangan seperti masuk hutan belantara itu arogan bener gitu, dia mau menyatakan apa dirinya itu ya apakah betul-betul kami-kami itu dulu begitu jeleknya, buruknya gitu kan dan dia menjadi pahlawannya memperbaiki gitu kan dan itu memang tidak ada yang mengkoreksi ya kan mengatakan juga aset-aset Menteri Keuangan itu dari dulu tidak pernah dicatat tidak dicatat padahal dicatat, anda tahu sendiri itu kalau kursi-kursi meja aja itu kan ada nomornya itu kalau, ya kan, di Kementerian Keuangan ada nomornya di belakangnya itu kan ada nomornya ada apa gitu kan nah, udah, sekarang kami mencatat padahal dibalik itu kami itu mencatat yang perlu-perlu saja yang kira-kira bisa hilang, begitu kan yang ada nilai komersialnya nah, kalau dia itu kan karena sepanjang bisa minjem uang terus bikin proyek jalan-jalan yang kecil-kecil di desa-desa di mana mencatatnya nah, itu kan tidak bisa disolong dan tidak akan dipakai orang lain kan tapi hanya ada menghemat biaya gitu loh misalnya gitu, tapi dia akan kayak pahlawan lagi jadi saya pikir ini orang kualat ini orang ini eh, ternyata kualatnya sekarang rumanya gitu kan enggak boleh seperti itu itu menyakitkan kami-kami teruskan saja para seniornya gitu kan tapi kami diem saja, ya kan terus-terusan seperti itu nah, sekarang ini banyak betul yang di bilang oleh Papa Mahfut, ada Pak Iwan, ada ini, itu, segala tapi itu bicara terus kayak begitu kan kayak diaduk aja itu akhirnya ini kalau enggak kebener ini lanyap begitu saja, selesai begitu saja kan jadi menurut saya kita terpaksa pakai metode apa eh apa, deduktif apa gitu ya apa, induksi itu ya yang, ya pokoknya ginilah kita sekarang periksa saja lah orang-orang itu ya, enggak usah pakai macam-macam enggak usah dibicarakan ini dikurat rindu asli, tidak asli palsu apa, palsu apa, gimana, gimana enggak usah ruwet-ruwet segala macam untuk menjaga namanya kebeneran keuangan ya, lebih bagus data sudah ada itu saja diperiksa ya, kan tembohari dibilang wah, meriksa itu perlu bertahun-tahun perlu diselidiki loh, kalau udah dari PPT kan, lu enggak perlu diselidiki lagi ya kan buktinya, begitu ada viral di berita-berita dua, tiga hari udah langsung nyimpulin ini pun dipecat kan, gitu diberhentikan bisa, dua, tiga hari itu selesai itu kok dari dulu itu nah ada niat apa enggak itu saja udah diperiksa dari 69 aja 69 orang kalau enggak salah ya terus ada tiga berapa kalau memang nanti ada indikasi lebih dari 69 tingkatkan lagi 369 atau berapalah itu oh, enggak diperiksa ada bagaimana hasilnya tentu ada asap itu ada api sampai soal nyuci uang aja ribut ini uang korusi bukan uang korusi uang cuci bukan cuci segala macam lah, saya cuma mau nanya kalau bukan uang haram buat apa dicuci kan begitu oh, ribut banget sih gitu kan sederhana saja menurut saya udah itu ada irjen ada itu diperiksa ada atau udah masuk diperiksa diperiksa nanti akan ketahuan itu apa yang sebenarnya kejadian bisa diumumin kepada publik kalau sampai ada seribu orang yang terlibat seribu orang enggak apa-apa pegawainya itu banyak pegawainya kejadian 44 ribu kalau enggak salah belum pegawainya dan sebagainya ratusan ribu itu pegawainya enggak apa-apa kalau memang masih dipecatin tapi nama kebenaran keuangan jadi terjaga sampai bisa dituntaskan ini loh sekian katanya ada komisi komisi pengawas pajak kalau pokoknya ini tapi tidak bisa kalau keadaan sudah begini tidak bisa juga terus terang aja diperiksa oleh semata-mata yang tidak independen karena apa logikanya ini sebetulnya kenapa tidak tersentuh tidak ter pecahkan selama ini karena mereka ini mempunyai walaupun orang yang sedikit mempunyai lobi-lobi yang cukup kuat sehingga mereka bisa ngepurut kesana ngepurut kesini pengaruh kesana pengaruh kesini mutasinya kesana ya dia-dia juga orang-orang ini sehingga kasarnya sudah mulai menguasai kementerian sehingga apa ebu pekewuh gitu kan pementerian juga ada ebu pekewuhnya yang ini juga temannya ini itu segala macam jadi sudah sedemikian rupa kalau sudah begitu memang agak susah nah elit-elit ini musik yang diperiksa itu tadi itu dipecahkan dibubarin dulu kalau sudah diperiksa benar-benar akan selesai itu jadi masalahnya itu bukan dibicarakan tapi diselesaikan itu laporan-laporan yang sudah masuk masuk oleh siapa kalau bisa oleh tim independen kalau sudah selesai begitu ya nanti bisa diumumin selesai lah pokoknya seperti itu tidak bisa terus-terusan diputer-puter kayak begini aja nah memang ada suara ini entah bener apa enggak Pak kalau ini diteruskan segala macam orang nanti tidak bayar pajak lebih bagus di dep aja tapi juga ada yang bilang wah itu takut kalau kebongkar untuk seluruhnya itu itu puncak gunung es dari pemerintah jangan-jangan gitu kan jadi ditutup saja alasannya seperti itu makanya saya lihat Pak Mahfud ya agak-agak bingung-bingung juga terus setengah-setengah juga kan begitu kan ini berarti mau menutup juga seluruhnya dengan alasan tidak mau bayar pajak ini udah kalau kayak begitu yang seneng aja kementerian keuangan Bu Menteri pegawain-pegawainya semuanya emang asik juga kan tapi kan ini jadi berlanjut negeri ini jadi boroknya enggak terbuka kalau terus-menurut seperti ini sekian terima kasih Pak Undang-Undang 17 tahun 2003 itu sudah lama memang mustinya direvisi misalnya dalam mengukur utang cuma 60% dari PDB batas maksimumnya gitu-itu kan enggak enggak lucu lagi lah enggak relevan gitu kan posinya macam-macam jadi banyak hal yang memang bisa direvisi cuman memang kekuasaannya Menteri Keuangan itu terlalu kuat apalagi dibumbuin sebagai Menteri Keuangan terbaik ini itu ya kan katanya Pak Richard Ramli saya kira itu terbalik gitu ya sebenarnya keuangan terbaik itu dari mana misalnya lembaga aja lembaga apa kan enggak jelas itu ya ngasih apa tapi sudah itu terus serang aja ya ini Menteri Keuangan terbaik itu dulu itu saya menceritakan ada seorang Menteri Keuangan terus dinyatakan Menteri Keuangan terbagus lain itu pokoknya Menteri Keuangan lagi sibuk ngomong iya saya saja mereng bule gitu loh terus dinyatakan oleh satu ya lembaga atau majalah yang enggak jelas gitu loh jadi enggak ada kriterionya yang jelas dari apa-apa pengakuan enggak ada dengan majalah yang penting nanti gaungnya itu dikurangin terus gitu loh iya terus setelah itu datang orangnya nagihnya kepada saya kan loh kirain ini kita si Menteri ini ikhlas aja nih gitu kan iya-iya ini aja ditagi ke saya sekiannya tawar-menawar akhirnya sudah lah dibayar jadi keuangannya giling-giling gila gue gak butuh itu Menteri Keuangan terbagus gitu dia diramein iya karena ya uangnya uang-uang uang negara juga gitu terus kemudian waktu itu Pak Mari kemudian ini gue mau dijarikan Menteri Keuangan terbagus udah deh jangan macam-macam saya bilang begitu itu nanti bayar lagi itu oh bayar itu iya dia gak ngerti dia juga terpengaruh karena sebelumnya udah begitu enggak itu dulu begini-begini karena gak sengaja udah gak usah Pak Mari kan saya bilang udah gak usah gak usah ada-ada aja itu yang dijaikan sasaran kita Indonesia aja itu karena banyak keluar duit Malaysia Singapura karena gak perlu begitu-begitu kan lah rupanya yang ini dijadikan itu terus digoreng terus dimauan terus karena rame gitu kan waduh saya bilang celaka ini kalau kayak gini tapi padahal ya itu menurut saya sih ya ya begitulah udah tau sendiri gitu terima kasih oke selamat menikmati selamat menikmati